Intro Kapol Restabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto secara langsung meninjau pengamanan di sejumlah vihara di kota Medan termasuk vihara Mahamai Treta yang berada di jalan Cemara Boulevard Utara Percut, Seituan Dalam hal ini Pol Restabes menurunkan kekuatan untuk pengamanan sebanyak 417 personil Pol Restabes menurunkan kekuatan pengamanan sebanyak 417 personil di berbagai tempat vihara di wilayah hukum Pol Restabes Medan Ada pun jumlah vihara yang ada di wilayah hukum Pol Restabes Medan sebanyak 156 vihara Namun ada 6 vihara terbesar yang perlu diutamakan untuk pengamanan hingga pelaksanaan perayaan Imlek selesai Dari beberapa informasi kita kumpulkan data mereka rencana mulai nanti malam itu akan melakukan kegiatan Kita berharap melalui vihara tersebut kita identifikasi berapa kerawanan Pol Restabes sendiri personil Dari kerawanan ini kita turunkan kekuatan, jumlah kekuatan kita turunkan 417 Sementara kita mendatakan jumlah vihara di wilayah Pol Restabes Medan Dan jumlahnya 156 Dalam kunjungannya, Kapol Restabes Medan berkeliling lokasi tempat ibadah yang ada di vihara Mahamai Tetra Bersama panitia penyelenggara perayaan Imlek Vihara Mahamai Tetra sendiri merupakan vihara terbesar di Asia Tenggara yang dibangun sejak tahun 1991 Yang luasnya mencapai 4,5 hektare yang mampu menampung 1.500 pengunjung yang beribadah Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata